Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabaran anda semua Semoga semua sehat Melanjutkan video kemarin Video berikutnya tentang sejarah Ilmu sosiologi Kita akan kembali bahas tentang Sosiologi sebagai Pengetahuan dasar ya Konsep-konsep dasar dari sosiologi Yang pertama kita akan bicara tentang Definisi sosiologi, objek sosiologi Ciri-ciri sosiologi Dan fungsi sosiologi Yang pertama kita bicara tentang Definisi sosiologi, banyak Para sosiolog, para ahli Nah yang Kita ingin sampaikan tentang Yang Embel Lurham Mengatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta Fakta-fakta sosial Yaitu fakta-fakta yang berisi Cara bertindak, berpikir Dan berperasaan Yang ada di luar individu Fakta-fakta tersebut mempunyai Kekuatan untuk mengendalikan individu Nah itu ya Jadi Embel Lurham Berbicara bahwa Sosiologi itu tentang fakta-fakta sosial Tentang perilaku Tindakan dan seterusnya Kemudian Para ahli Indonesia Salah satunya Sujuan Nuskanto Mengatakan bahwa Sosiologi adalah Ilmu yang mempelajari masyarakat Secara keseluruhan Dan hubungan Antara orang-orang dalam Masyarakat Seperti itu Nah definisi dari para ahli yang lain Silahkan Kalian cari sendiri Banyak definisi tentang Sosiologi Berikutnya tentang Objek Sosiologi Objek Sosiologi Pastinya Mereka sudah bicarakan Yaitu Masyarakat Ya masyarakat Jadi Objek Sosiologi Kajian Fokus Jadi kajian Sosiologi Adalah Masyarakat Nah dalam melihat Masyarakat itu Apa yang Kita amati Apa yang kita Apa Kaji Yang pertama adalah Hubungan timbal balik Antara Manusia satu Dengan manusia yang Lain Jadi kita lihat Ya interaksinya Hubungan timbal baliknya Seperti apa Antara manusia satu Dengan yang lain Kemudian Yang kedua Kita lihat Hubungan antara Individu dengan Kelompok Perorangan Dengan kelompok yang lain Nah itu kita lihat Kita amati itu Jika jadi Objek dalam Sosiologi Berikutnya itu Bisa juga Kalau tadi Individu dengan kelompok Ini kelompok Dengan kelompok Kita lihat hubungannya Nah itu bagian dari Objek Sosiologi Nah yang keempat Yaitu proses yang timbul Dari hubungan-hubungan tersebut Ya proses yang timbul Dari hubungan tersebut Itu juga menjadi Objek Kajian Sosiologi Nah berikutnya Yaitu ciri Sosiologi Sebagai ilmu Pengetahuan Ada empat Ciri Sosiologi Sebagai ilmu Pengetahuan Ini yang paling dasar Tolong diingat Dan dipahami Betul Empat dasar Sosiologi Sebagai ilmu Pengetahuan Yang pertama Empiris Teoretis Kumulatif Dan Non-etis Kita lihat Yang pertama ya Empiris Apa itu ciri Empiris Empiris itu Bahwa Sosiologi itu Selalu Mendasarkan dari Fakta-fakta Di lapangan Dari hasil observasi Tidak spekulatif Tidak mengadang-adang Jadi Sosiologi Hadir Karena Hasil amatan Di lapangan Di kondisi Masyarakat Real Nah seperti itu Misalnya Kemiskinan Kita lihat Kemiskinan Secara real Memang kemiskinan Ada Seperti itu Sebagai Sebuah permasalahan Sosial Kemudian Sosiologi berikutnya Yaitu teoritis Menyusun Abstraksi-abstraksi Kesimpulan Dari Tadi Empiris Dari hasil observasi itu Dibuatlah Apa namanya Abstraksi-abstraksi Konsep-konsep Kesimpulan-kesimpulan Misalnya tadi Tentang kemiskinan Kenapa Penyebab kemiskinan Fakta-fakta Tentang dampak Kemiskinan Penyebabnya Dan seterusnya Itu kita susun Itu namanya Teoretis Kemudian Ciri yang Berikutnya Yang ketiga Yaitu Kumulatif Apa ini Kumulatif Kumulatif artinya Sosiologi itu Selalu Memperbarui Teori-teori yang ada Selalu Mengembangkan Teori-teori yang ada Misalnya Kemiskinan Dulu dianggap Sebagai karena Keterbatasan Alam Artinya Kalau masyarakat Yang sumber daya Alamnya Sedikit Ditinggal di daerah Kaciklik Dan seterusnya Itu Otomatis Miskin Nah Tapi ada juga Ternyata Kembangan Dalam Teori-teori berikutnya Bahwa kemiskinan Bukan hanya Karena faktor Alam Faktor lingkungan Tapi juga Ada pengaruh Struktural Kebijakan Negara Kebijakan Pemerintah Itu juga Bisa Mendampak Terhadap Penyebab Kemiskinan Berikutnya Yang keempat Yaitu Non-etis Nah ini Yang paling Ciri khas Dari Sosiologi Yaitu Non-etis Jadi Sosiologi Tidak Berbicara Baik dan Buruk Kita tidak Melakukan Judgment Kita tidak Melakukan Penilaian Tetap Terhadap Sebuah Fenomena Sosial Itu Baik dan Buruk Tidak Seperti Di Kemiskinan Kita Melihat Kemiskinan Sesuatu Yang Rendah Enggak Tapi Kita Dalam Fakta Kita Ungkap Saja Non-etis Jadi Kita Mengungkap Fakta Kenyebab Kenapa Orang Itu Miskin Apa Kenyebabnya Apa Dampaknya Dan Sebagusnya Jadi Melihat Sebuah Fenomena Sosial Secara Murni Secara Tidak Melihat Masyarakat Kemudian Yang Berikutnya Fungsi Sosiologi Fungsi Sosiologi Secara Sosiologi Melakukan Penelitian Sosial Melakukan Penelitian Kajian Melakukan Konsultan Sebagai Konsultan Misalnya Pemerintah Ingin Melakukan Pembangunan Kemarin Misalnya Hebu 2019 Melakukan Pembangunan Ibu Kota Ibu Kota Negara Bindang Sosiologi Dilibatkan Dalam Proses Apa Yang Diteliti Adalah Bagaimana Penerimaan Masyarakat Kalimantan Bisa Nggak Mereka Nantikan Otomatis Ibu Kota Yang Baru Bukota Negara Akan Banyak Pendatang Kira-kira Secara Struktur Sosial Secara Pendisi Sosialnya Mereka Termasuk Karakter Masyarakat Yang Seperti Apakah Mereka Terbuka Terhadap Para Pendatang Pendatang Karena Kalau Tidak Terbuka Bahaya Bahaya Bisa Terjadi Konflik Sosial Nah Disitulah Salah Satu Contoh Peran Sosiolog Atau Sosiologi Dalam Proses Pembangunan Kemudian Apalagi Meneliti Jadi Fungsi Sosiologi Melakukan Kajian Sosial Yang Akan Menjadi Masukan Bagi Pemerintah Bagi Dunia Apa Ilmu Pengetahuan Itu Sendiri Karena Sosiologi Kadang Disebut Sebagai Pure Sain Ilmu Murni Bisa Juga Dia Sebagai Ilmu Terapan Nah Itu Empat Konsep Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh